Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok Kenapa mencari rosok itu sulit? Kenapa mencari pasaran itu sulit? Kita akan membahasnya dalam video kali ini ya Simak terus Kenapa kita itu sulit mencari rosok bagi pemula terutama? Saya juga pernah mengalaminya Kira-kira tahun 2009 akhir Saya mencari rosok keliling ke kampung-kampung, ke toko Itu sangat sulit mendapatkan barang Kebanyakan mereka itu sudah mempunyai pelanggan Sebelum saya berlangganan dengan orang-orang Langganan saya saat ini Mereka sudah mempunyai pelanggan Namun karena kegigihan saya Saya terus berusaha Saya terus menjaga pelayanan saya Sehingga alhamdulillah Sedikit demi sedikit saya mempunyai pelanggan Dulu saya berkeliling dengan bronjong Itu tiga kampung Itu cuma menghabiskan uang lima ribu Terus untungnya itu piro Akhirnya saya menerjunkan diri ke pinggiran Kalibengawan Solo untuk menyusuri rosok-rosok atau sampah Yang ada di sekitar pinggiran Kalibengawan Solo Supaya saya tetap bisa mendapatkan penghasilan Karena memang saat itu membeli rosok itu Ya belum banyak mempunyai pasaran Tapi yang penting berusaha terus menerus Alhamdulillah bisa Ada beberapa penyebab Kita itu sulit mendapatkan pasaran Kata orang Kata pepatah Tak kenal Maka tak sayang Maka dari itu Orang-orang itu belum mengenal Siapa diri kita Kredibilitas kita Sebagai bakul rosok itu Masih dipertanyakan oleh orang Kejujuran kita Itu masih dipertanyakan Apakah kita itu orang jujur atau tidak Kemudian Kesopanan Tutur kata kita Tindak tanduk kita Kemudian Kredibilitas kita Apakah kita ini orang yang bisa dipercaya Atau orang yang mencela-mencela Di dalam melayani pelanggan rosok kita Membuat janji dengan langganan rosok kita Kemudian Kedrembonan kita Atau kelahapan kita terhadap rosok Itu juga masih dipertanyakan Kita itu orangnya Suka pilih-pilih Dalam rosok Ataupun kita itu apa-apa Mau Wah kerdus mau Plastik ya mau Botol kaca ya mau Nah itu disukai oleh masyarakat Kemudian Konsistensi kita Apakah kita itu konsisten Dalam mencari rosok Ataupun datnyeng Bahasa Jawanya itu Ataukah kadang-kadang saja Itu masih dipertanyakan Kemudian Timbangan kita Itu apakah Bagus Ataukah tidak Ataukah jelek Ataukah Teliti Atau tidak Itu masih dipertanyakan oleh Calon pelanggan kita itu tadi Sehingga kita harus Membawa timbangan yang betul-betul akurat Yang meyakinkan Walaupun sulit Mencari pasaran Nanti lama-lama Orang akan Meniteni Dan juga Yang penting juga adalah Harga kita Apakah harga kita itu Bersaing Bagi Masyarakat Misalnya kita untung Ambil untung Terlalu banyak Ataukah Kita ambil Untung standar Atau trimosite Itu Masih dipertanyakan Oleh masyarakat Jadi kita harus Memberikan Perkenalan yang bagus Bagi Calon pelanggan kita Misal Kita memberi harga Kardos saat ini Jual 3.500 Ya Beli 3.000 Masih dalam Jangkauan yang dekat Misalnya Besi Jual 5.500 Beli 5.000 Masih Rapopo Masih dalam Jangkauan dekat Tapi kalau Agak jauh Ya Dikurangi Harganya Pokoknya Ambil untung Ya 10-15% Bagi pemula Itu sudah Cukup bagus Soalnya Kalau memperkenalkan Diri kita Kalau kita itu Orangnya Trimositik Ya Jadi Semua itu Harus kita Tunjukkan kepada Calon pelanggan kita Baik kejujuran kita Kedrembonan kita Atau Kelahapan kita Terhadap Rosok Tidak Ikrek Atau Tidak Pilih-pilih Itu Menjadi Nilai plus Bagi kita Konsistensi kita Di dalam Berkeliling Misalnya Seminggu pisang Atau 10 hari Sekali Kita Keliling Di kampung itu Itu Menjadi Nilai plus Bagi kita Timbangan kita Yang bagus Itu juga akan Dinilai oleh Masyarakat Harga kita Yang bersaing Kita Trimositik Itu juga akan Dinilai Oleh masyarakat kita Itu akan Dinilai oleh Calon pelanggan kita Kalau Semua itu Sudah kita Laksanakan Kita sudah Berusaha Dengan sebaik-baiknya Berikhtiar Semaksimalnya Kemudian Kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Insya Allah Rosok ini Akan menjadi Penyebab Asbab Rizki kita Asbab Kesuksesan kita Karena saya Sudah 12 tahun Keliling Mencari Rosok Ya Alhamdulillah Bisa Mewujudkan Mimpi-mimpi Saya Bisa Menafkahi Keluarga Saya Bisa Bisa Membangun Rumah Bisa Membeli Kendaraan Dan Sebagainya Jadi Insya Allah Kalau Kita itu Tekun Telaten Sabar Dalam Menjalani Bisnis Rosok ini Insya Allah Kita akan Menemukan Jalannya Manjada Wajada Sopo Teman Bakal Dinemu Oke Sekian Demikian Kultum Ngabuburit Menjelang Berbuka Puasa Ini Tentang Kenapa Mencari Pasaran Itu Sulit Bagi Pemula Terutama Semoga Video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terutama 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 Natal Bersana Terutama Terima kasih.